Memberikan kesaksian, sekelumit perjalanan hidup saya. Karena sebetulnya Bapak Ibu, dari dulu Tuhan udah panggil, kan udah bilang ya, sempet cerita kalau gak salah dua tahun lalu, gak tau nih, jemaat ada yang udah tau apa gak ceritanya. Sebenernya dari dulu udah tau, Melanie Ricardo itu dari kecil udah cerewet, betul ya. Karena saya baru usiaan, orang Batak, udah pasti jarang yang pendiem, hampir semua cerewet. Nah, dari awal tuh memang selalu tertarik pengen dalam dunia entertainment, pengen jadi artis, karena modalnya cerewet. Sampai sekarang puji Tuhan Bapak Ibu, saya punya dua orang anak, suami masih sama, mungkin kalau nonton gosip ya. Hanya di sini, kita sekalian klarifikasi, oke ya. Kalau ada yang nanya, Kamelani kemarin sama suaminya gonjang ganjing, Kamelani masih sama suaminya yang botak gak? Jawabannya, saya masih suka yang botak-botak ya Bapak Ibu ya. Karena boksi botak itu seksi Bapak Ibu. Ada roh kudus, ada urapan kalau ada laki-laki yang botak Bapak Ibu, betul ya. Mungkin dia kurang di sini, tapi lebih di tempat lain Bapak Ibu ya. Nah, salah satu alasan juga kenapa saya tadi sampai, I don't know, it's just touch my heart pada saat lagi present worship, karena aku juga merasa bahwa cukup lama saya berlari dari panggilan saya dalam Tuhan, because I know, saya tahu bahwa Tuhan udah bilang, Melanie, ikut aku. Kan saya bilang, Tuhan gak ajar yang pintar, yang lebih pintar. Saya tuh gak ngerti firman Bapak Ibu, orang Alkitab aja belum pernah sampai habis, jujur aja. Kemampuan saya cuma apa? Ya udah deh Tuhan, udah lari kesana kesini, dikejar sama Tuhan. Kalau Tuhan udah panggil kita, nanti saya akan cerita secara detailnya, kita mau lari kemana aja Bapak Ibu, ke kolong jembatan pun Tuhan akan kejar. Nah, Sarah mungkin tahu ya, Sarah di sini salah satu yang sering banget menghubungi saya, Kak, ayo pelayanan Kak, Kak, ayo pelayanan Kak. Tadu lo desar, tardu lo desar, tardu lo desar. Rumah tangga saya sama Tyson kemarin sempat mengalami sedikit permasalahan gonjang-ganjing. And I don't know, I don't feel like I belong in this place anymore. Saya ngerasa saya tidak layak untuk bisa share firman Tuhan lagi, walaupun bukan hotbah loh, walaupun hanya share, kan hanya kesaksian saja. Tapi buat saya, tempat ini adalah tempat yang kudus. Hanya orang-orang yang punya integritas yang bisa berdiri di sini. Dan saat itu saya ngerasa, aku gak pantas. Tanya Sarah, Sarah berapa kali hubungi saya, saya gak bilang sama Sarah, tapi saya bilang, no, nanti aja deh, nanti aja, nanti aja. Karena saya bilang sama Tuhan, rumah tangga ku aja lagi, gonjang-ganjing, masa aku mau melayani, mau sharing firman Tuhan, mau menguatkan orang. Aku sendiri lagi lemah. 6 bulan Bapak Ibu, suami saya ada di Australia, saya di Indonesia. Kami berusaha untuk membereskan apa yang perlu dibereskan, karena saya percaya semua rumah tangga pasti ada masalah. Bedanya saya artis, betul? Jadi orang mungkin ada nilai jualnya, pengen tahu. Siapa sih? Semua pernikahan itu pasti ada masalah, karena pernikahan itu tidak mudah. Saya menikah sama Tyson sudah 12-13 tahun, puji Tuhan. Gak mudah loh menikah dengan orang bule. Yang masih muda-muda, yang single-single, yang nikah sama bule, siap-siap kau ya. Nah, kenapa pernikahan itu berat? Karena namanya pernikahan. Kalau gampang namanya bukan pernikahan, pencitraan. Right? Kalau orang bilang, gak sangka deh, kok kalian berantem sih? Gak sangka deh, kok ada gonjang-ganjing dalam pernikahan. Padahal di Instagram, hey, Instagram itu hanya sekelumit yang kita tunjukkan. Betul Bapak Ibu? The real life is not like that. Tapi memang anak-anak Tuhan biasanya berusaha untuk hanya menunjukkan apa yang baik-baiknya. Yang gak baik-baiknya, kita telan sendiri. Betul dong? Karena buat apa yang jelek-jeleknya tentang suami kita, kita bongkar-bongkar? Bener gak? Karena it's my choice. Dia pilihan saya. Selama hampir enam bulan, berlari, saya bilang Tuhan, Tuhan, gak deh. I don't think it's for me. Kayaknya bukan buat aku deh. Just choose another person. Si Coki aja deh. Daniel Mananta aja deh. Jangan gue. Gak usah Tuhan, masih banyak yang lain. Tapi itulah karakter Tuhan kita. He's the father. Even pada saat aku berlari dari panggilanku dalam Tuhan. Tuhan mengejar aku. Kemarin saya bikin podcast. Saya bicara dengan, saya sebutnya konsultan pernikahan saya. Tapi sebetulnya dia adalah pastor di gereja saya. Dia bilang dalam pernikahan harus ada yang bayar harga. Ini sebenarnya agak beda nih dengan apa yang saya siapin nima apa gembala ya. Maklum masih baru ya. Tapi tadi cuma, waktu duduk saya cuma bilang, God, please tell me. Kasih tahu aku apa yang aku harus sampaikan. Aku siapinnya sesuatu yang mungkin agak sedikit berbeda. Tapi I don't know. Tadinya aku pikir, aku kayaknya gak mau deh. Buka soal pernikahan aku. Kan malu ya. Tapi menurut aku kalau diizinkan Tuhan, there must be your purpose. Yes, berarti ada tujuan kenapa Tuhan izinkan. Dan mungkin saat saya terbuka untuk mau sharing sama banyak orang, mungkin orang yang saat ini sedang dalam musim, yang mungkin hampir tercekik dan mungkin hampir bilang, no, I deserve to be happy. Right? Orang biasanya kalau berpisah bilangnya apa? Saya berhak untuk bahagia. Saya berhak untuk menemukan kebahagiaan saya. Itu yang saya pikirkan kemarin. I deserve to be happy. Saya berhak untuk bahagia. Padahal sesungguhnya, pernikahan itu adalah ibadah kita yang sejati sama Tuhan. Right? Dan saya ngerasa pada saat pendeta saya bilang, harus ada yang bayar harga. And I said to him, kenapa harus gue yang bayar harga? Kenapa gak tuh suami saya aja yang bayar harga? Aku gak mau bayar harga. Karena bayar harga itu gak enak. It hurts. I don't like it. Gak suka. Tapi pastor aku, pendeta saya bilang, kalau kamu bayar harga hari ini, saat nanti anak-anakmu besar, Chloe dan Courage, mereka melihat mama papanya masih sama-sama, dalam keadaan yang, bukan toxic relationship ya, bukan juga sama-sama, tapi pukul-pukulan tiap hari. Tapi dibimbing sama Tuhan. Mereka mungkin melihat, oh dulu mama papa sempat ribut, tapi lama-lama mungkin mereka melihat bagaimana transformasi. Dan mereka juga mengenal Tuhan, melewat transformasi mama papanya. Saat mungkin anak-anak saya, akhirnya Chloe makin besar, dan mulai kenal dengan laki-laki. Dia kan melihat, karena anak-anak itu adalah, monkey see, monkey do, kalau orang boleh bilang. Anak itu gak bisa cuma dikasih tahu. They have to see the example. Mereka lihat. Kalau mama bapak gue aja berpisah, mungkin saja. Not for sure, bukan pasti. Mama juga gak bisa dulu. Tapi mudah-mudahan, saya gak tahu bagaimana ke depan Bapak Ibu ya, tapi hari ini, minta dikuatin Tuhan, karena again, tidak mudah. And no judgment, saya hanya sharing dari rumah tangga, dan perjalanan iman saya sama Tuhan. Mudah-mudahan saat Chloe dan courage anak saya nanti besar, dan mereka mulai mencari pendamping, mereka bisa melihat, contoh, suami dan istri, yang walaupun apapun yang terjadi badannya, mereka bayar harga. karena mereka udah janji sama Tuhan. Gak enak, karena everywhere I go, at that time, kemanapun saya pergi, orang semua ngeliat, cerai ya, cerai ya, cerai ya. Right? Apalagi Ibu-Ibu, kenapa bisa cerai? Kenapa gak bisa Bu? Banyak masalah Bu. Right? Karena apa? Karena, ngerasanya, kamu udah ngerti firman Tuhan. Hello? Saat kita ngerti firman Tuhan, emangnya kita kebal? No. Sama aja, bedanya justru, bisa menjadi pedang bermata dua, saat kita sudah berani sharing firman Tuhan, itu akan menusuk kepada orang yang, saat ini kita sedang layani, sekaligus sama diri kita sendiri. Dan bukan berarti kita punya kekuatannya ekstra, hanya karena grace of God, kekuatan Tuhan. Kalau Tuhan tidak melembutkan hati, gak akan mungkin bisa balik lagi. Mungkin Tyson akan masih di Australia, saya masih di Indonesia. And then pastor saya, saat saya kemana podcast, dia tanya, terus Mel, apa yang bikin kamu balik lagi sama Tyson? I mean financially, saya bisa berdiri sendiri. Urus anak-anak, bisa sendiri. Apa yang bikin kamu, mengizinkan suami kamu pulang lagi, dan mau memulai lagi, melembutkan hati? Karena hati itu keras Bapak Ibu, bener gak? Heart is heart. Hati itu keras. Kalau bukan Tuhan yang lembutin, gak bisa. Makanya orang bisa sampai mati, gak ngomongan, bener gak? Sampai keliang kubur, gue gak akan ngomong sama lu. Dan mana-mana kejadian. Kalau Tuhan gak yang melembutkan hati, it's impossible. Kita udah benci, ngeliat mukanya kita udah kesesel, bener gak? Bagaimana kita mau tidur bareng sama dia lagi Ibu? Betul gak Ibu? Opung, bener gak? Amin? Kalau bukan Tuhan yang soften our heart, gak bisa. ngeliat pala ubrun-uburnya udah gedeg, kita coba. And then my pastor asked me, apa yang bikin kamu balik lagi sama dia? Satu jawabannya, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi kesaksian buat yang lainnya, mungkin sedang berada dalam musim yang hampir sama kemarin. Damainya hilang. Damai sejahteranya hilang. Orang dunia itu selalu bilang, apa sih damai? Itu kalau orang Batak, kemarin saya habis podcast sama Inang Irma Huta Barat, ada yang kenal, dia bilang orang Batak itu paling luar biasa sebetulnya. Itu di ulosnya, ada tulis apa, damailah untuk, dalam bahasa Batak yang saya lupa, tapi intinya adalah, semoga damai selalu ada untuk bersama dengan kita semuanya. Artinya damai, peace, bukan peace yang dunia tawarkan ya, damai yang daripada Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk didapatkan. Bapak Ibu mungkin melihat banyak orang yang kaya-kaya, kok bisa ya? Udah kaya, kok masih ngerasa depresi? Of course bisa. Karena barang-barang tidak bisa menjamin damai sejahtera dalam hidup kita. Apakah kalau kita sudah naik mobil dua pintu, kita damai sejahtera? Belum tentu. Bisa jadi yang naik avanza atau naik angkot lebih damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu, bukan damai sejahtera yang dunia tawarkan. Karena itu hanya temporary. Kita beli handphone, iPhone terbaru, kita merasa gembira. Itu gembira. Tapi kalau damai sejahtera yang datang dari Tuhan, itu gak bisa disebutkan dengan kata-kata, tapi kamu bisa merasakannya. Damai itu hilang. Jadi selama enam bulan itu, saya pergi sama teman-teman, cewek-cewek, kita ngopi. Ya kalau orang Indonesia atau orang dunia bilang, membuang kesuntukan lah. Pergi ke sini, pergi ke sana. Tapi when I go back home, pada saat pulang, damai itu gak ada lagi. Dan, ada hal lain yang juga saya rasakan adalah, pada saat saya dan Tyson, karena kan kami sudah menjadi satu, we're not two anymore. Maybe at that time, saat itu Tyson ada di Australia, saya ada di Indonesia. Tapi sebetulnya kan kita sudah berjanji, Tuhan bilang dua telah menjadi satu. Apa yang dirasakan Bapak Ibu? When I pray, saat aku berdoa, saya gak bisa rasakan lagi hadirat Tuhan itu. And it doesn't feel good. Nyanyi, puji-pujian. Karena aku tuh tahu, dari dulu, I am chosen. Aku tuh dipilih sama Tuhan, I know, and I know, and I know. Tuhan tuh dia bilang, makanya kalau, ngobrol-ngobrol sama teman-teman, satu pelayanan, aku bilang, kalau pelayanan di, mungkin yang lain, aku tuh ngerasa bahwa pelayanan aku tuh adalah, harus melalui mulut aku nih. Mulut aku nih. Karena Tuhan kasih banyak banget loh, lewat mulut aku ini, aku bisa hidup enak, aku bisa mendapatkan, bisa bantu orang, lewat mulut aku. Tuhan bilang, lu bisa kerja, cari duit, pakai mulut lu, bisa berjam-jam. Masa lu cuma 30 menit, melainin gue, lu gak mau. That's what God told in my heart. Dan aku ngerasa, gimana mau ngelainin Tuhan. Orang saat itu, saat lagi hubungan tidak harmonis, hadirat Tuhan itu hilang. Mungkin Bapak Ibu pernah ada yang merasakan, saat doa itu, kita gak bisa lagi merasakan, it feels like Tuhan tuh jauh. Padahal sebetulnya, Tuhan ada di situ, He's close. Tapi, dosa membuat aku merasa jauh, distant sama Tuhan. Dosa yang membuat, aku ngerasa, I don't feel deserve lagi, gak ngerasa layak lagi sama Tuhan. Gak terpilih lagi sama Tuhan. Dan banyak hal yang akhirnya, dosa, ini bukan dosa berarti saya berselingkuh segala macam, no. Tapi dosa dalam arti, saya memilih, it cross my mind. Saya udah berpikir, ah udah deh, gue gak mau lagi sama dia, gue bisa sendiri. itu sendiri kan sudah dosa. Aku ngerasa aku mampu, aku ngerasa aku kuat, aku ngerasa aku bisa, tanpa dia. Dosa itu, menegredasi nilai-nilai kita. Hal-hal yang Tuhan udah taruh dalam hidup saya yang bagus, jadi turun harganya, karena dosa. Kan Tuhan udah mau angkat, Tuhan punya, aku tahu banget, untuk masing-masing daripada ibu-ibu disini, bapak-bapak dan semua jemaat, Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Dan rencana Tuhan adalah rencana kebaikan, bukan malah petakak. Tapi karena dosa, degradasi, menurun semuanya. Kemampuan kita, value kita, nilai kita, akhirnya semua turun. Dan saya ngerasa, pada saat itu, gila nih, gak bisa doa Bapak Ibu. doa bisa, tutup mata, ngomong, tapi, kayak koneksinya terputus. You know, when you have phone, pegang handphone, bisa gak, whatsapp, bisa gak, ngeliat instagram, kalau koneksi wifi-nya mati. Exactly the same. Imannya ada, hatinya ada, tapi koneksinya terputus. Saat itu saya ngerasa bahwa, again, sebagai manusia, kenapa sih, harus saya duluan, yang hubungin dia, kenapa sih harus gue duluan, yang ngalah, kesel gitu kan. Pengennya kan kalau cewek, pengen derayu gitu. Ibu ya, suami masih ada bu? Ibu, yang cantik, dua-duanya, ini opung ya, kayaknya ya. Banyak opung-opung disini ya. Dan, aku ngerasa bahwa, saat koneksi itu terputus, kita mau puji-pujian, gak bisa, pong, gak bisa. Orang dunia suka bingung loh, kenapa orang Kristen, pada saat lagi puji-pujian, kok bisa sampai keluar air mata, itu orang belum mengalamin Tuhan, bener gak? Kalau lu udah ngalamin Tuhan, saat lu membawa pujian lu sama Tuhan, saat lagi, present worship sama Tuhan, itu air mata bisa keluar. Bapak Ibu tahu kenapa? Because we are touched by the Holy Spirit, disentuh sama kasihnya Tuhan, disentuh sama sayangnya Tuhan, hati itu, tak bisa. Tak bisa rasa. Seperti enam aja, seperti gak ada rasanya aja. Akhirnya pada saat itu, kegelisahan datang. Padahal sebetulnya, kalau dilihat di Alkitab, 365 kali Tuhan bilang, jangan takut, jangan khawatir. Siapa yang hari ini masih ngerasa gelisah, mungkin takut, mungkin khawatir, banyak hal, mungkin bukan rumah tangga. Boleh angkat tangan, siapa yang masih punya kekhawatiran? Siapa yang boleh angkat tangan, yang masih punya kekhawatiran? Holy sekali, gak punya kekhawatiran, luar biasa, luar biasa ini, surga, dunia, ini udah gak ada lagi dana dagingnya loh, udah bener-bener semua surga loh, tidak ada kekhawatiran sama sekali. Mau resesi tahun depan, mau covid, mau apa, saya percaya Yesus, tidak ada kekhawatiran sama sekali. Tapi coba, kalau kita tilik hati kita di dalam, selama masih ada daging, pasti masih ada kekhawatiran. khawatir, takut, buka berita, gak usah macam-macam deh, ngeliat handphone bangun pagi aja, nge-scroll aja, ngeliat berita aja, ding, bisa bikin takut. Emang bener Bapak Ibu ya, iman timbul dari, akan, kalau kita denger berita yang serem-serem, hati juga jadi takut. Saya tuh orangnya, jujur, dari kecil, gampang banget khawatir, gampang banget takut, mama saya tahu, dan saya tuh sebel Bapak Ibu, sebel dengan sifat saya yang gampang takut, gampang khawatir. Kayak ngeliat, kalau Tyson tuh orangnya easy going, dia itu baru Kristen, Kristen dari kecil, tapi ikut Tuhan tuh, saya udah ibaratnya, ya orang Batak, dari kecil udah ikut Tuhan, tapi gampang khawatir, kalau Tyson tuh enggak, dan kadang-kadang jujur, saya tuh kesel sama diri saya sendiri, kenapa sih aku tuh gampang takut, kenapa sih aku gampang khawatir, kan aku udah ngerti firman Tuhan, kan udah Kristen, kan udah menyerahkan semua khawatiran sama Tuhan. I'm telling you Bapak Ibu, gelisah, takut, khawatir, itu enggak dosa loh. It's actually a signal, untuk datang mendekat sama Tuhan. Signal untuk datang sama Tuhan. Saat mungkin, saat ini Bapak Ibu mungkin ngerasa, I don't know, mungkin ada yang dalam musim saat ini, ada pergumulannya mungkin, sama rumah tangga, sakit penyakit, apapun itu, namanya sepanjang kita masih hidup, pasti ada aja, yang membuat kita takut dan juga khawatir. Khawatir dan takut, gelisah, itu bukan dosa. It's actually a signal, invitation, undangan, untuk mendekat sama Tuhan. Kemarin saya podcast, lagi-lagi saya punya podcast, dan jujur podcast saya itu, di Youtube, kalau Bapak Ibu mungkin mau buka, bantu-bantu lah ya, kalau Bapak ngeklik, itu bisa membantu anak saya sekolah, Bapak Ibu ya. Kalau perlu di rumah mandi, klik aja terus Pak, biar kalau bisa sampai kuliah ya Pak ya. Karena dari klik itu, masuk uang ke buat saya Bapak Ibu. Tapi podcast pun adalah salah satu, yang Tuhan bilang ke hati saya. Tuhan bilang, podcastmu adalah tempat, di mana engkau harus, menyebarkan kebaikan Tuhan. Bukan hanya kepada orang, yang sudah percaya pada Yesus. Makanya mungkin kalau Bapak Ibu, mungkin ada beberapa, yang pernah nonton Youtube channel saya, saya memilih sekali, orang-orang yang menjadi tamu, untuk saya interview. Kenapa? Karena satu, pada saat saya nanti sudah enggak ada, apapun yang saya kerjakan, termasuk nih, pelayanan ini kan akan masuk nih, mungkin di Youtube dan segala macam, itu kan akan menjadi jejak digital. Sekarang ada jejak digital loh Pung, ada Pung, lambeturah ada Pung, itu enggak bisa dihapus, makanya opung kalau bikin story-story, hati-hati ya Pung ya. Jejak digital itu akan selalu ada, dan itu akan menjadi legacy kita, peninggalan kita, dari buah-buahnya lah, orang bisa melihat siapa Yesus. Dalam dunia sekuler Bapak Ibu, saya enggak bisa langsung datang kepada orang, ayo percaya Yesus, Yesus begini nih. Enggak bisa. Tapi, lewat saya berpodcast, menginterview, apapun agamanya, saya pengen sharing kebaikan Tuhan, supaya pada saat orang yang menonton, mereka mungkin, bukan Kristen, mereka mungkin agama lain, tapi mereka bisa melihat, wow, membuat mereka jadi lebih dekat hubungannya sama Tuhan. Karena basically, apapun agama kita, kita punya kebutuhan untuk bisa dekat, punya relationship yang intimate sama Tuhan. Karena kalau kita enggak punya hubungan yang intimate sama Tuhan, habis, selesai, kegiles sama dunia, apalagi anak-anak muda, you name it, apa, narkoba. Kawin cerai sekarang hal yang sangat biasa, mungkin berpuluh tahun yang lalu, something big, sekarang hal yang biasa. Nilai-nilai yang menjadi patokan, sekarang mulai bergeser Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kalau kita enggak punya intimate relationship, bukan cuma sekedar kenal Yesus ya, karena berbeda, orang yang mengenal Yesus, dengan orang yang berjalan bersama dengan Yesus, it's two different things. Orang yang berjalan bersama dengan Yesus, orang bisa melihat dari buah-buahnya, tanpa kita pakai kalung salib segede gini pun, it doesn't matter, it's not a problem, tapi orang bisa lihat dari buah-buahnya, kasihnya Bapak Ibu, bukan hanya kasih kepada orang-orang yang seiman sama kita, tapi di luar kita, termasuk, yang Tuhan sedang, proses saya adalah, karena saya sekarang ini kan under the spotlight, dan udah said yes, kadang-kadang tuh ada gini loh Pak, kadang-kadang ada gini, aduh, harusnya gue tuh gak usah pakai sharing-sharing firman Tuhan ya, tuh kan, pada saat gue ada masalah, orang tuh jadi ibaratnya tuh mempergunakan tugan, udah tahu firman Tuhan malah masih begini, aku tuh kadang-kadang kesel Bapak Ibu, padahal kan again, namanya manusia, betul gak? Makanya justru saya tuh kemarin lari, lari dari Tuhan, saya bilang no, karena kan ini semua direkam, nanti kalau kita ada masalah, nih kemarin ngomongnya begini, 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 Bapak Ibu jemaat, we are only human, kita tuh manusia, kadang-kadang kita bisa kuat jalan begini, kadang-kadang masih begini, kadang-kadang jatuh, tapi pada saat jatuh, kalau Tuhan gak pegang nih tangan, gak diangkat lagi, ngejerogok, masuk ke sumur, mati Bapak Ibu, bener gak? Kalau bukan tangan Tuhan, of course, enam bulan kemarin, Iblis masuk dari segala arah, ingat saat kita lemah, that's the right time Iblis masuk, dan Iblis paling tahu banget, kelemahan kamu di mana, dia akan goda di tempat kamu, misalnya, kelemahanmu, oh kamu bukan lemah di rokok, kamu lemah di laki-laki, kamu lemah di perempuan, dia akan kasih, yang betul-betul tipe kamu, Iblis tahu betul, di mana tempat menyerang kamu, lu bukan Tuhan yang pegang tangannya, Tuhan yang equip, Tuhan yang pegang, this is my daughter, ini anakku, yes, we're not perfect, kita gak sempurna, tapi Tuhan pegang, jatuh, linding, bangun lagi, jatuh, linding, balik lagi, belajar dari kesalahan, apakah, kalau sekarang orang bilang, enak ya kak, udah harmonis sekarang ya kak, udah semua indah, enggak, enggak, akan ada lagi musim-musimnya, betul gak, selama saya kawin sama si botak, sama bu, mau ganti suami, sama, bener ya bung ya, cerita-ceritanya hampir mirip, tapi, kita belajar dari yang kemarin, oh, karena dalam rumah tangga, saya belajar, itu bukan masalah, it's not a problem, kalau problem, adalah sesuatu yang kita harus solve, harus selesaikan, dalam rumah tangga, it's a tension, tekanan, yang harus di, manage, jadi sepanjang aku nikah sama Tyson, I have to manage with him, sampai aku mati, akan terus ada, up and down, up and down nya, sama seperti badan kita Bapak Ibu, badan kita, punya tensi, betul Bapak Ibu ya, kalau kita gak punya tensi, it means we, die, mati, sama seperti, kehidupan, sama seperti, especially rumah tangga, mungkin untuk yang belum menikah, ini bisa jadi masukan, jangan hanya melihat, wow, aku pengen menikah, berapa banyak orang yang aku nundang, that's good, the celebration is good, tapi setelah selebrasinya, kamu akan masuk, kepada hal yang totally different, kalau kamu gak punya persiapan, selesai, yang punya persiapan aja, kadang-kadang, setengah mati, apalagi gak ada persiapan, so anak-anak muda, choose your partner, wisely, ask God, tanya sama Tuhan, jangan sampai salah pilih, Tuhan, apakah ini yang dari engkau, atau ini cuma sekedar, aku yang kepengena, aku yang buciin, aku gak bisa hidup tanpa dia, rasakan, kalau kau nanti sudah masuk rumah tangga, dengan orang yang salah, lebih, gak pengen hidup sama dia, percaya deh, right, kalau udah ada, Bapak Ibu, oh Pung jangan ya Pung ya, oh Pung kalau udah nikah, udah Pung, udah gak ada turning back ya Pung, udah gak puter balik Pung, gak bisa, cinta yang udah keriput, yang udah botak, cintai Pung, terus ya Pung ya, apakah akan, smooth rumah tangga saya sama Tyson, in the name of Jesus, saya berjuang, saya berdoa, karena waktu pada saat saya merasa, oh gue tinggal ini suami gue, hatiku bilang, berapa banyak orang yang mungkin look up to your marriage, berapa banyak orang dunia yang melihat rumah tangga kamu, mereka akan bilang, mana Yesusnya, mana Yesusnya, lu sama aja sama yang lain, atau mungkin mereka gak percaya cinta lagi, gak ada tuh pernikahan, udahlah kita kumpul sama-sama, gak penting, itu kan cuma selembar kertas, padahal it more than that, itu adalah perjanjian kita sama Tuhan, akankah mudah? No, kalau mudah semua orang bisa lakuin, itu loh Bapak Ibu, jadi kalau hari ini saya melihat mungkin mama papa saya, atau mungkin siapapun, yang masih sama-sama, apapun problematika, kesulitan dalam rumah tangga mereka, tetap saya angkat topi, karena mereka adalah orang-orang yang bisa pegang komitmen, karena komitmen bukan sesuatu yang semua orang bisa lakukan hari-hari ini Bapak Ibu, termasuk saya dan Tyson, kami masih terus belajar, tapi saya percaya, saya minta doa dari Bapak Ibu dan jemaat semua juga, bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, termasuk pernikahan kita, itulah adalah pelayanan kita sama Tuhan, ibadah kita yang sejati sama Tuhan. So Bapak Ibu, untuk menutup, share saya, karena sudah tinggal 3 menit, 19-18 detik, sekali lagi saya mengucap syukur. Demikianlah video yang sudah kita saksikan saudara, dan kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semuanya, dan sampai jumpa di video berikutnya, Tuhan Yesus memberkati, Shalom. Shalom.